Bams Samson dan Mika Vita Wijaya tengah mengurus proses perceraian secara baik-baik. Bersamaan dengan itu, rumah tangga ibunya bernama Desiree Tarigan dengan pengacara kondang Hotma Sitompul juga tengah bermasalah. Karena permasalahan ini mengemuka di saat bersamaan, muncul selentingan bila Mika menjadi orang ketiga dalam rumah tangga mertuanya. Saat ditanya perihal tersebut, Bams memberi jawaban bijak. Haduh, kalau itu, ya kita susah ya. Karena di luar santer begitu, kita nggak boleh berpikir jelek, jawab Bams ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Jumat 26 Maret 2021. Saat selentingan adanya orang ketiga ditanyakan langung pada Desiree Tarigan, wanita tersebut hanya mengangkat kedua tangan tanda tidak tahu menahu. Ia pun tidak ingin berburuk sangka kepada menantunya karena tidak adanya bukti. Lagian nggak ada bukti juga, nggak bisa ngomonglah, nggak boleh Swanson, jelas Desiree dalam kesempatan yang sama. Bams menambahkan, kita nggak bisa ngomong. Sebagai manusia, kita nggak boleh begitu. Ya udahlah kita jalani aja. Time will tell kalau ada apa-apa, tegasnya.